Kita lagi informasi selanjutnya pemirsa hujan deras di Bandar Lampung Jumat dini hari mengakibatkan puluhan rumah di Kelurahan Kampung Baru Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, terendam banjir. Dan bangunir rumah merupakan berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara memanjat atap rumah. Pemukyaman warga di Jalan Durian, Gang Pisang, RT 01, Lingkungan 01, Kelurahan Kampung Baru Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, terendam banjir. Mutiah, salah satu warga menjelaskan tembok rumah sepanjang 17 meter yang berbatasan langsung dengan talut robo. Selain itu, atap rumah korban juga mengalami kerusakan. Peristiwa terjadi sekira pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dia bersama suami dan anak-anaknya sedang berada di dalam rumah. Hujan deras mengakibatkan air sungai di belakang rumahnya meluap hampir 2 meter. Karena panik dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri, ia dan keluarganya naik ke atap rumah. Selang beberapa saat, dinding rumahnya jebol akibat tak mampu menahan derasnya air. Perabotan rumah tangga hanyut terbawa arus sungai. Dirinya berharap pemerintah dapat memberikan bantuan. Selain rumah warga, kantor Kecamatan Labuhan Ratu juga terendam air setinggi hampir 1 meter. Kena tidak demikian hanya mengakibatkan kerusakan 2 unit komputer. Halaman kantor Kecamatan sampai Jumat siang belum surut. Kendaraan mobil penyedot air petugas BBBD Bandar Lampung dikerahkan untuk menyedot air. Kita ada dalam perurahan, rata-rata memang berkena dampak dari banjir. Tapi yang paling parah itu Labuhan Ratu Raya, Kampung Baru Raya, Kota Semang, Panggaya. Yang parah itu Labuhan Ratu Raya, apa saja Pak yang rusak Pak? Labuhan Ratu Raya dan Kampung Baru Raya. Apa saja itu ya? Kampung Baru Raya ada satu rumah, rubuh, karena rumah itu fondasinya nempel di bibir daripada talun. Petugas masih mendata rumah warga yang terdampak banjir dan masih menghitung kerugian akibat banjir ini. Leo Dampiari melaporkan. Selamat menikmati.